Intro Halo selamat pagi guys Apa kabar Kita jalan-jalan pagi Khususnya Pak Aikom Dengan helm barunya Jadi kita hari ini Mau jalan-jalan pagi aja guys Kalian review Ini motor MT25 Yang full modif Ini sebetulnya bukan MT25 loh ya R25 R25 Di modif jadi naked seperti ini Jadi ini ceritanya Di Suryanesen kemarin ini Yang di Matariterbit Sanur Dia ini juara satu guys Kelas FFA Jadi inilah motor yang saya ceritakan pada video sebelumnya itu Yang juga pernah saya review Pada saat Sanmori Cuman pada saat itu Dia modifnya masih Belum Selesai Jadi Kalau ini dia Sudah selesai Tapi masih akan ada Project lagi gitu Hebat loh motor ini Event besar itu Suryanesen Bisa juara satu Tapi motor ini Di 2018 Juga pernah ikut ya Di Suryanesen Tapi Dia juara dua Juara dua Dengan Modifnya Gak seperti ini Dia lampunya Dia pakai lampunya Jupiter Jupiter MX Tapi dia custom gitu Juara dua Di 2019 Juara satu Hebat Ini Ownernya Bro Vicky ya Instagramnya Ini dia Kalian bisa follow Kalian bisa lihat Metamorphosis Dari Ini motor Enak-enak motor Modif Yang Dibilang itu Modifnya ekstrim Karena dia Merubah total Identitas itu Motor guys Jadi orang itu Kadang gak tahu Ini motor Fiction Bison Apa-apa gitu kan Karena Modifnya itu Merubah total Kalau jam segini Enak banget Memang Agak jalannya Agak sepi sih Kalau siangan Dikit Sudah mulai sibuk Oke guys Jadi berikut Review-nya Full review Lebih detail Untuk modifikasi Ini motor Berikut videonya Tonton sampai habis Jangan di skip Oke guys Jadi ini penampakannya Setelah Yang pertama itu kan Yang video saya itu kan Project pertama Kalau ini project kedua Jadi ini nampak depannya Seperti ini Samping Sebelah kiri Seperti ini Yang belakang Seperti ini Kita review-nya Dari sektor mana Ini naiknya Dari depan Oke Dari depan Jadi ini Lampunya Bukan Aslinya Punya MT10 Tapi dia Custom Modalnya Sama seperti KMT10 Jadi dia agak Kecil gitu Sama ini juga Ini custom semua Terus untuk Harganya Nanti Untuk harga Part ini Saya tulis di kolom Deskripsi ya Jadi kalian bisa Baca disana Kalau saya sebutin disini Saya gak hafal Karena banyak Terus untuk Upsedonya Dia ini Pakai Punyanya New R25 Terus untuk T atasnya ini Segitiganya ini Dia Custom Khusus Bikin 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 dia Jadi modelnya Seperti ini Jadi bikin ulang Karena kalau Pakai Punyanya New R25 Asli itu Dia gak Gimana Gak cocok dia Seperti itu guys Oh iya Biar tahu Nyalanya lampunya ya Blue Devil Devil Ice Oke Habis itu Kita turun Ke Kaliper Ini Pakai Brimbo Original Terus untuk Pegangan Kalipernya Dia pakai WR3 Terus untuk Bautnya Dia pakai Baut ProBall Ini Baut ProBall 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 Hampir Sekian Persen Dia pakai ProBall Terus untuk Velg depan Dia pakai Rossi Dia ya Ukuran 3.5 Dan ini Maunya Sang Ownernya Mas Vicky Mau dikasih Double Cakram Tapi Masih Proses Seperti itu Oke Yang depan Sudah Selesai Ya Terus Adalah Aksesoris Kecil Gini Monel Monel Oh Ini Ini Lightingnya Dia pakai Light tag Kata Ownernya Ini Pakai penginya Light tag Jadi Kalau Nyalanya Itu Dia Kayak Jalan Gitu Stret Stret Sudah Enak Coba Nah Seperti itu Kalau Nyalanya Habis itu Dari Segi Body Ya Jadi Ini Untuk Cover Tangkinya Ini Sama Cover Angka Ya Cover Angka Dia Pesan Khusus Katanya Di Tempat Fiber Gitu Di Bandung Jadi Dia pesan Khusus Yang Seperti Ini Dan Dipasang Disini Menjadi Fiber Nih Terus Untuk Yang Buntut Yang Belakang Ini Sebetulnya Bukan Kayak Air One Kayak Panigale Gitu Kata Ownernya Kalau R1 Kan Dia Ini Agak Gimana Ya Agak Kecil Ininya Terus Ininya Lebar Sayapnya Ini Agak Kecil Agak Tebal Gitu Loh Kadang Saya Mirip Kayak Punyanya Panigale Seperti Itu Sekarang Kita Pindah Ke Sini Footstep Post Neleng Sama Rem Ini Dia Pake Punyanya HRP Jadi Ini Kata Ownernya Ini Bekasnya Dipake Pembalap Ardiansah Kalau gak salah Ardiansah Apa Adriansah Gitu Jadi Dulu Itu Ada Temennya Dia Ini Ikut Balap Itu Di Circuit Sentul Jadi Begitu Dilihat Ini Bagus Langsung Dibeli Dari Ownernya Si Pembalap Tadi Adiansah Atau Ardiansah Gitu Ini Jadi Bekasnya Dipake Itu HRP Agak Tebel Jadi Memang Bentuknya Itu Memang Khusus Dia Kenal Port Pake Punyanya Air6 Kolong Arm Pake Punyanya GSX GSE 600 Nanti Harga Harganya Bisa Kalian Baca Di Kolom Deskripsi Terus Untuk Velg Belakang Dia Pake ZX 14R Dan Untuk Ban Belakang Dia Pake Betleg S22 Dan Untuk Depan Dia Pake Corsa Pake Corsa R93 Platinum Ini Ukuran 190 Kalau Yang Belakang Ukurannya 120 Ini Ada Belkeong Ada Lampu Tembak Ada Variasi Variasi Dikit Monel Terus Ini Saya Belakang Karbon Tapi Karbon 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 Celup Ini Sok Belakang Pake YSS Tabung Empuk Banget Lantai Dia Sudah Pake O-ring Sekarang Sekter Atas Ini Handel Koplin Dia Pake KTC Kitako Yang Model Baru Dia Empuk Banget Yang Kanan Master Rem Juga Pake Kitako Radial Enak Juga Stang Dia Pake Protaper Evo Dudukan Stang Juga Pake Protaper Masih Dan Ini Tabung Diganti Dengan Tabung Yang Lebih Besar Jadi Keliatannya Itu Udah Mantep Banget Ini Holdernya Fiction Kalo Gak Salah Ini Pake Punyanya Cyber Dan Ini Speedometer Koso Spion Dia Pake Apa Nih Namanya Wilwood Wilwood Spion Wilwood Koyah Untuk Lampu Sign Belakang Ingat Seperti Ini Dia Dan Ini Kenal Port Airseek Ini Dia Suaranya Gak Terlalu Berisik Enak Halus Alk Idai Bersing H D Dan Gak Nih Bersing Bersing Oke mungkin segini aja ya Untuk review Part modifikasi Ini motor Sesuai permintaan Salah satu subscriber saya Dan ini pakai single seater 46 Bahrosi Oke guys Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Jangan nonton aja ya Subscribe dong Thank you very much See you next time Sampai ketemu di video saya selanjutnya Ciao